Ke kasus lain yang melibatkan anak penyanyi dangdut niata niati dimana penyidik di Treskrim, Mumpul, dan Metro Jaya sudah melimpahkan berkas perkara tersangka calon pegawai negeri sipil fiktif Olivia Natania ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, pelimpahan berkas perkara ini telah dinyatakan P21 pada kami sore. Pelimpahan berkas perkara Olivia Natania dalam kasus CPNS fiktif dengan 225 korban dan kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah dinyatakan lengkap atau P21. Meski kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kabit Humas, Polda, Metro Jaya tidak memberikan keterangan secara detail terkait penyerahan tersangka sebelumnya anak nyanyi niata niati tersandung kasus CPNS fiktif. Kasus ini terkuak pada September 2021 lalu. Beberapa korban melapor ke Polda, Metro Jaya. Para korban merasa dirugikan atas janji tersangka yang dapat merekrut mereka sebagai calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan yang pasal 8 dan juga pasal 138 serta pasal 139 langkah selanjutnya adalah akan dilakukan penyerahan tanggung jawab yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk diserimpahkan ke pengadilan dan kejaksaan untuk dijaga panggung jawab.